Jadi kita tinggal pilih saja Mau pare, kacang panjang Mau buncis Atau kelongkang Petik saja Halo guys Ini adalah pohon Kacang panjangku Kemarin ini sudah jadi pohon Kacang panjang Tapi karena dia terkena Virus Terkena penyakit Jadinya dia mati Sengaja saya biarkan mati dulu Nah lihat sampai kering Dia di atas Nah sekarang Saya sudah mulai menanam Lagi bibitnya Ini adalah penampakan pohon Setelah Dia berumur Semingguan itu Semingguan lebih Jadi cepat sekali perkembangan dari Dari Kacang panjang ini ya Baru semingguan itu sudah banyak Akarnya Lihat ini Dalam sehari itu sudah Menjulur panjang Dia gininya Sampai Sampai di atas Sampai di atas Lihat 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 Jadi kalau kalian mau menanam Kacang panjang Wah ini cepat sekali Tanennya Ini sudah akan berbuah lagi Lihat ini Ini adalah Cikal bakal Buah kacang panjang Nah ini sudah banyak Jadi Kira-kira Dua mingguan itu sudah Sudah akan kelihatan Kacang panjangnya Sekarang Saya akan mulai menanam Puncis Ya ini adalah bibitnya Saya akan menanam Di sebelah sini Yang masih kosong di sini Saya akan menanam di sini Jadi sehingga Di sebelah sini adalah Kacang panjang Di sebelah sininya Puncis Ayo kita tanam sekarang Di sini guys Lihat Begini saja Cara tanamnya Gampang sekali Tidak perlu pakai apa-apa Pakai tangan saja Karena ini tanahnya sudah subur Masukkan seperti ini Lalu di Seperti ini Lanjut Empat S1 lagi Tidak sama Masukkan seperti ini Di sini juga Seperti ini Kita lihat semuanya Kita lihat perkembangannya Lihat guys Ini setelah dia Dua hari Sudah mulai muncul Lihat Perkembangan ini Wah cepat sekali Dia berkembang Wah lihat Ini juga sudah ada muncul Jadi satu polybag ini Saya isi Sekitar 5 biji 5 bibit Nah Lihat Jadi perkembangan ini Perkembangan Buncis ini adalah Dua sampai tiga hari Guys Kalau punya Pemupukan Bukan pemupukan Geninya Medianya bagus Dan Penyiramannya juga Bagus Sudah mulai Bertunas Yang ini Masih belum ada Perkembangan Disini Wah ini juga Sudah ada Lihat guys Sudah mulai Berkembang Wow Kita lihat lagi Perkembangannya besok Ini adalah Pohon buncis Setelah Empat hari Dia sudah tumbuh Kita tumbuh Yang kemarin Berkeluar tunas Bermin tinggi Jadi Ini Penampakan Setelah Dia Berumur Empat hari Disini Saya menanam Biji Kecipit Tapi Belum ada Pertumbuhan Sama sekali Disini Entah tumbuh Atau enggak Dia Kalau yang ini Ini adalah Pohon Pari Bijinya Cuma Satu Aja Jadi Saya beli Di Shopee Harganya Seribu Dan Bijinya Cuma Satu Untung Hidup Ya Ini Pohon Kacang Panjang Saya Sudah Mulai Tambah Banyak Dia Jika Bakal Buahnya Melilit Kesini Di atas Sudah Mulai Dia Akan Menjalar Penuh Dari Sini Pohon Pohon Sudah Mulai Besar ini pohon buncisnya sudah mulai tumbuh lagi buncisnya ini juga sudah mulai tumbuh ini juga sudah mulai tumbuh ini ini juga sudah sedentar lagi tumbuh tunasnya sudah kelihatan sudah mulai membesar ini adalah pokon kecetir ini baru saja tumbuh buah ini satu nilainya belum terlihat mungkin belum ada perkembangan saya sendiri belum pernah melihat pohon kecetir dan pohon buncis jadi saya sangat menantikan mereka besar dan berbuah kita lihat lagi nanti perkembangannya hai guys ini adalah pohon kacang panjang saya ini adalah cikal bakal kacang panjang dan kalau dia sudah berbuah maka dia akan seperti ini nah lihat guys ini bekasnya tadi kan ya jadi dia dari bunganya langsung berubah menjadi kecang panjang seperti itu prosesnya lihat guys sekarang sekarang kita sudah mulai bisa memanen kacang panjang ini sudah banyak yang besar-besar panennya seperlunya aja ya guys jadi pada saat kita perlu saat itulah kita ambil sehingga semuanya masih segar kacang panjang ini rajin sekali berbuah jadi kita bisa berkali-kali panen guys ini sudah banyak sekali buahnya dan lihat guys sudah mau berbuah lagi ini juga dan ini juga sudah setel bakal yang akan berbuah nanti yang ini yang saat ini sengaja saya biarkan ini akan saya jadikan untuk bibit selanjutnya jadi kita tidak perlu membeli bibit lagi guys kita tunggu ini sampai dia layu setelah itu biji-biji yang ada di dalamnya ini akan kita jadikan bibit ini adalah setel bakal kacang panjang lagi jadi nanti kalau mempunyai panennya panennya yang ini aja dipotong guys yang ini sama yang ini yang ini dibiarkan karena yang ini akan nanti tumbuh menjadi kacang panjang lagi ya nah sekarang setelah kita melihat kacang panjang kita beralih ke sebelahnya yuk jadi kita akan melihat kebun buncis pare dan kecipir kita ini adalah pohon pare saya lihat sudah mulai berbuah dia ini sudah mulai besar juga buahnya di samping pohon pare ini juga ada pohon kacang panjang ini sudah tua sekali tapi saya biarkan sengaja seperti ini supaya bijinya ini layu dan saya bisa jadikan bibit di sebelah kacang panjang dan pare ini juga ada pohon buncis nah seperti yang kalian lihat buncisnya juga sudah mulai berbunga dan ini sudah mulai berbuah dia wah banyak sekali buahnya ini lihat di atasnya juga sudah mulai berbuah sebentar lagi bisa dipanen buncisnya juga kalau kacang panjangnya sudah saya panen berkali-kali parenya sebentar lagi akan saya bisa panen dan buncisnya ini baru dia tapi sebentar lagi juga akan besar dia dan bisa dipanen sampai di bawah sampai di bawah dia guys buah buncisnya lebat sekali bunga-bunganya juga masih banyak sekali padahal ini buncisnya cuma 3 polybag banyak aja tapi untuk skala rumahan ini sudah cukup banyak nah ini buncis yang sudah besar ini sudah bisa dipanen guys nah sedangkan ini ada pohon parinya juga merambat disini ada dua lagi ini di atasnya juga jadi tinggal dipilih saja yang mana yang sudah kematangannya sudah besar dia itu yang kita sayur sampai di atas dia sudah buncisnya terus dia merambat disini nah kalau yang ini kelongkang nah ini belum gini belum keluar ya bijinya tapi sudah berbunga ini sebentar lagi juga pasti bisa dipanen ini kalau kelongkang ini cuma satu cuma satu aja gininya oh lihat ini ini sudah dia ternyata sudah berbuah dia lihat guys ini kelongkang kelongkang atau kecipri ini tadinya dua polybag saya tanam tapi cuma satu saja yang hidup satunya lagi dimakan oleh siput dia sama siput tapi tapi satu saja dia bisa berhasil seperti ini karena pohonnya merambat lihat ternyata sudah ada lagi disini guys sebentar lagi bisa dipanen berarti ini Ini pohonnya merambat Terus sampai ke atas Ini rambatannya Jadi walaupun satu pohon saja Saya rasa cukup untuk Kita konsumsi sehari-hari Untuk skala rumahan ini sangat cukup sekali Jadi kita bisa pilih saja Mau masak sayur Kacang panjang Sayur pare Atau sayur buncis Petik saja Kapan kita perlu Saat itu kita petik Jadi semuanya masih segar